Pemirsa cabang Lomba Syahril Quran juga turut dipertandingkan di hari kedua pelaksanaan MTK Nasional Tingkat Kabupaten Tabalong yang ke-46 pada 25 Februari tadi. Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan Lomba Syahril Quran tahun ini tidak digelar babak final, namun panitia langsung menentukan pemenang di babak penyisihan. Pada hari kedua pelaksanaan MTK Nasional Tingkat Kabupaten ke-46 pada 25 Februari 2021 turut mempertandingkan cabang Lomba Syahril Quran. Namun tahun ini pelaksanaan Lomba Syahril Quran berbeda dari tahun sebelumnya, pasalnya di tahun ini pelaksanaan Lomba Syahril Quran hanya pada sampai babak penyisihan, dan Dewan Juri langsung memberikan penilaiannya. Sistem ini diterapkan mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir, pasalnya cabang Lomba ini dipertandingkan untuk regu, sehingga banyak melibatkan peserta. Lomba Syahril Quran tahun ini diikuti 14 regu, yang terdiri dari 7 regu putra dan 7 regu putri. Syahril Quran merupakan bidang yang mempertemukan penerjemah, pensyarah, dan tilawah, sehingga kehadiran dakwah dalam konteks membumikan Al-Quran sudah mewakili segalanya, dalam bidang ini. Koordinator Dewan Hakim Cabang Syahril Quran, Ahmad Surkati, mengharapkan melalui Lomba ini dapat menumbuhkan budaya mencintai Al-Quran di kalangan peserta. Para peserta ini sebenarnya kalau kita lihat memang dari kalangan pelajar aliyah ya, SMA juga ada juga. Ya akhirnya kita berharap anak-anak ini tentu mencintai Al-Quran, sekaligus juga mudah-mudahan ada timbul jiwa untuk menghapal Al-Quran, kemudian menjadi ahli tafsir ke depannya. Nah, itu yang kita harapkan. Sehingga bakat yang kita gali hari ini, itu nanti akan menjadi aset untuk tabalong khususnya ya, sehingga mereka adalah kader-kader yang bagus untuk membumikan Al-Quran itu sendiri. Kapilah asal pugaan, Muhammad Rijal mengatakan dirinya bersama tim sudah berlatih sejak dua bulan lalu, mulai dari menjaga suara hingga menguatkan mental dalam persiapan penampilan ini. Dari mental, suara, dijaga kayaknya banyak. Olahraga atau apa? Ya bisa diolahraga. Berapa bulan persiapannya? Kurang lebih dua bulan. Dua bulan? Terus yang dilancari atau dilatih apa aja? Intonasi, ada mimik wajah, intonasi, serta harus yakin, dengan gaya yakin harus yakin. Pelatih Kapilah pugaan mengatakan peserta sebelumnya sudah diseleksi di tingkat kecamatan, sesuai dengan batas usia yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksana MTK. Juga para peserta ini ditekankan dengan disiplin dan menjaga kesehatan. Seleksi dari beberapa ada peserta yang sudah kita data dan kita tes, kita coba dan inilah yang terbaik yang mewakili dari kecamatan pugaan. Terus yang ditekankan dari mereka untuk pelatihan itu apa aja sih Pak? Yang pertama disiplin, disiplin untuk pelatihan, yang kedua menjaga kesehatan, dan yang ketiga kecepundang dalam berlatih. Sebagai pelatih, Taufan dan Wahyudin meminta peserta untuk terus berlatih dan tidak berpuas diri. Pasalnya ke depan, diperkirakan persaingan di lomba ini akan semakin berat. Mohd Aryadi, Tipita Balong melaporkan. Terima kasih telah menonton!